Hai anak cucu segenap keluarga dari almarhumah Oma Adel rekarkan majelis gereja turaja jemaat Bethlehem terima kasih untuk ruang dan kesempatan untuk bisa berbagi dalam duka cita malam hari ini baik Bapak Ibu anak saya pagi-pagi pergi sekolah uang jajannya 10.000 lalu ketika dia pulang dia membawa ada uang 20 lalu saya tanya kenapa ada uang 20 ini lalu dia katakan uangnya temanku kuambil uang teman saya saya ambil apa respon kita sebagai orang tua bisa saja ada diantara kita ya udahlah itu rusan anak-anak Hai tapi bisa saja ada orang tua yang mengatakan kembalikan karena itu bukan milik mu hai 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 bukan milikmu karena itu artinya bahwa karena bukan milikmu maka engkau tidak layak untuk memakainya maka engkau tidak layak untuk menggunakannya Hai engkau akan salah ketika engkau menggunakan dan memakai yang bukan milikmu Hai makanya ada istilah penjuri penjuri itu artinya apa Hai nah kalau korupter Hai keren-keren banget itu bahasanya koruptor tapi keserahan ada Pak Abo Pak Abo Kuh cuma namanya aja yang keren Iya kan karena dia mengambil yang bukan miliknya kan Hai adakah ibu-ibu disini yang mau diambil suaminya Hai atau sebaliknya juga bapak-bapak nada kan Hai kenapa kau tidak mau istrimu kenapa kau tidak mau suamimu diambil orang karena bukan miliknya tetapi karena milik milikmu jadi adalah sebuah yang sebut sesuatu yang menarik saudara-saudara apabila apalagi kalau kita membaca misalnya Alkitab dalam edisi bahasa Indonesia masa kini disitu dikatakan berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar dan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi milik Allah Hai jelas sekali saudara-saudara dalam pembacaan kita bahwa mata uang yang dikeluarkan itu yang dipakai masyarakat itu yang buat adalah kaisar atas perintah kaisar Hai dan yang berkuasa atas segala sesuatunya tentang mata uang itu adalah kaisar karena itu dikatakan sebagai milik kaisar dan wajar kalau apa yang menjadi milik kaisar itu dikatakan sebagai haknya tetapi yang menarik kemudian adalah jelas sekali ketika ada orang Parisi ada ahli-ahli Taurat kalau kita baca Matius karena semuanya ada Matius di pasal 22 misalnya disitu yang ditampilkan orang-orang Parisi dan orang-orang Herodian orang-orang Parisi itu adalah orang-orang Lebai Tomakaiyang orang-orang sok sekali legalistik gila hormat ya kelendu jatih tau jatih ngayona nata enak tuku sengke ya saya komisya setelah ya kan dendu kayak tau lindu solana ta enak tuku tona kurang ajar tindi ta enak tadi kuma aku ambil dite iya kan seperti itu bawa tu ngkambar wiki itu nata enak kambar wiki sengke iya kan tak emi tandai kuma manimang kadi kakak putus iya kan orang yang putus itu siapa yang pernah putus disini masih iri pasti saya yakin angkat dimana saya lakukan pahlawan iya kan makanya Yesus katakan di Injil Matius apa janganlah berdoa seperti orang munah siapa yang dimaksud orang Parisi berdoa di Jepang berdoa di pinggir makanya ketika dia dijumpai oleh Yesus dan ketika Yesus mampir di rumahnya dan Yesus berkata satu keturunan Abraham telah kembali apa jawaban Sakeus aku kembalikan empat kali lipat itu mau menunjukkan betapa jahatnya Sakeus bukan persoalan pengembalian itu banyak tapi itu mau menggambarkan betapa kejamnya seorang Sakeus di dalam memungut cukai sehingga kemudian dikatakan dalam teks firman dia kembalikan sekian kali lipat mau menunjukkan bahwa berlipat-lipat sekali ketika ia mengambil pajak dari masyarakat sama kalau kita sama ketika kita misalnya mau mempertajam cara hidup jemaat pertama atau cara hidup mula-mula adalah sesuatu yang bagus saudara-saudara ketika mereka berbagi tetapi bahwa secara berbagi itu kemudian tidak termanajemen dengan baik sehingga kemudian jemaat Kristen yang ada di Yerusalem adalah jemaat yang paling miskin dari semua jemaat yang ada pada saat itu sehingga kemudian jemaat-jemaat yang ada di Makedonia menjalankan pundi khusus untuk mereka yang ada di Yerusalem itu kelompok Herodian kelompok inilah yang kemudian bertanya kepada Yesus bolehkah kami membayar pajak? dan firman Tuhan mengatakan pertanyaan ini dalam rangka untuk menjebak Yesus berarti kalau kita mau menjebak seseorang berarti sudah ada latar belakang berarti ada sesuatu yang sudah terjadi atau kita katakan dalam pembacaan kita ada kebencian dari kelompok orang-orang Yahudi Ali Taurat Parisi Herodian kepada Yesus tapi pertanyaannya adalah kenapa mereka membenci Yesus? kebencian itu kan tidak muncul dengan sendirinya pasti ada sesuatu yang melatar belakang sederhananya begini karena Yesus membongkar kemunafikan mereka melalui pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh Yesus orang banyak waktu itu kemudian tahu bahwa iya iya itu pengadaran Tuhan iya itu nampokadangki orang parisi dan karena itu mereka takut takut apa kehilangan pengikut karena kalau takut kehilangan pengikut maka persembahan tidak ada dimana hubungannya Pak Pendeta? karena Yesus mengatakan tidak penting kau melaksanakan imamat pasal 1-7 sekarang ketika engkau melakukan kesalahan bukan korbanmu yang diterima oleh Allah tapi kepercayaanmu pengakuanmu bahwa Yesus itulah Tuhan makanya ketika Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem dan ia ngamuk di sana ia menjungkir balikan segala sesuatu meja untuk menukar koin itu masalahnya karena gereja dijadikan tempat dagang tempat bisnis saya melakukan sebuah dosa saya harus persembahkan kebaikan Allah tetapi oleh para pendeta penatua dan diakin kena bahasa tetemo berapa saya tidak menjadikan ya saya tidak maaf saya tidak berapa tidak akan memperoleh tidak saya tidak tidak akan memperoleh tidak Begitu saya masuk bawa ke dalam konsistori Satu dipotong oleh para imam untuk saya lihat Wah asap ada, bau daging ada Tapi tiga dibawa kembali ke depan dan dijual kembali Itu yang bikin Yesus mengamuk Itu yang bikin Yesus membongkar balikan segala sesuatunya Kenapa tidak diisinkan untuk menukar mata koin Karena kelipatan Sama kalau kita mau berbicara masalah bahasa roh Saudara-saudara dalam kisah para rasul itu Bahasa roh itu adalah bahasa orang media Orang Arab, orang Persia dan sebagainya Bahasa roh atau glosolalia itu adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh sesamamu Makanya kalau misalnya saya baca ya Eh kan disini dikatakan Ayat delapan pada pasal dua kisah para rasul Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka yang para rasul ini Berkata-kata dalam bahasa kita sendiri Siapa kita ini? Kita ini adalah saya orang partia Saya yang adalah orang media Saya yang adalah orang elam Saya yang adalah Mesopotamia Judea, Kapadokia, Pontus dan Asia Frigia, Pamphilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan kireni pendatang-pendatang dari Roma Mereka ini yang kemudian heran Pitu yang tidak pernah pergi ke Mesir Bisa tahu bahasa Mesir Bisa tahu yang tandai bahasa Afrika Kenapa bisa? Itu karena roh Dan itulah yang dimaksud oleh kisah para rasul Dengan yang namanya bahasa roh Makanya biasa Maka lidik-lidik hidup Kena ke bahasa itu Yohanes pasal empat ablas Tanyaannya mindambawilangan suruga Siapa yang bawa dia ke surga? Ketika Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes pasal empat Tunggu di bawah Thomas Saya akan pergi duluan untuk menyediakan tempat bagi Dan ketika tempat itu sudah siap Maka aku akan datang untuk menjumpai Engkau Tapi pertanyaannya kemudian Adalah ketika orang mati Orang mati ada di mana? Di dunia orang mati Atau dalam bahasa Ibraninya Misalnya dikatakan Seol Atau dalam bahasa latinnya disebut dengan Hades Dan disitulah arti dan makna kematian Yesus Kristus Saudara-saudara Disitulah kebanggaan kita sebagai orang Kristen Ketika Yesus mati Karena dalam kematian Yesus Kristus Berarti Yesus masuk ke dalam dunia orang mati Dan mengalahkan kuasa kematian itu Dan untuk kemudian meninggalkan dunia kematian itu Dengan bangkit dan kemudian naik ke surga Artinya bahwa Baik ketika saya mau hidup Ataupun ketika mati Maka saya selalu bersama-sama dengan Kris Makanya Paulus bata Maka ada kumwa Tidak penting bagi saya mau hidup atau mati Enggak penting Karena baik hidup maupun mati Saya tetap bersama-sama dengan Kristus Makanya enak sekali perkataan Paulus Tidak penting bagi saya Mana yang lebih enak hidup atau mati Karena dua-duanya Saya tetap bersama dengan Yesus Jadi kenapa Tuhan kita mati Supaya itu Supaya ada janji Supaya ada ketegasan dan kepastian Bahwa dimanapun kita berada Di dunia orang hidup maupun di dunia orang mati Maka Tuhan ada bersama dengan kita Tidak ada kehidupan kita Yang tidak bersama dengan Tuhan Baik ketika saya hidup Maupun ketika saya mati Saya juga ada bersama dengan Tuhan Jadi ketika anak cucu dari Oma mengatakan Pak Pendeta di mana Mekasihan Oma sekarang Eh sama saja Yesus dia Tidak kemana-mana Jadi saudara-saudara Ketika orang ahli taurat Parisi orang Herodian ini bertanya Bolehkah Alasannya apa Karena mereka tidak suka dengan Yesus Karena terlalu banyak kemudian Yang dilakukan Diajarkan oleh Yesus Yang adalah kebenaran yang sejati Yang kemudian menyingkirkan Posisi-posisi mereka ini Dan kemudian tanpa sadar Banyak para pengikut mereka Yang meninggalkan mereka Masalah jemaat biasa Tapi tak aku yakin Komodensien ditarakan Jadi dia mikir Ada kelompok Raka jelan jemaat Yakimin liliu Mitu salata Misa Tirambam mikir Undiomi Misa Undiomi Misa Dan sebagainya Karena ada kebencian Dan mereka berharap Dengan pertanyaan ini Kalau Yesus salah jawab Maka Yesus akan dibenci Pertama oleh siapa Kalau dia mengatakan Bahwa boleh membayar Bajak kepada Kaisar Maka orang Yahudi Akan menganggap dia Sebagai pengkhianat bangsa Dia adalah Oh bukan orang Yahudi Karena itu Orang akan Membenci dia Wah ternyata Dia mendukung Pemerintahan Kependudukan Dia mendukung Penjajah Romawi Atas kaum kita Dan ingat Saudara-saudara Orang Parisi Itu adalah Salah satu bagian Dari pemberontak Yang disebut Dengan kelompok Hasidim Orang yang memperjuangkan Tentang kemerdekaan Yahudi Israel Tapi kalau dia menjawab Tidak boleh Maka dia akan Dianggap sebagai Pemberontak Dia akan Dianggap sebagai Seorang provokator Untuk melawan Pemerintah Romawi Jadi kalau kita Kemudian Bertanya Kenapa jawaban Yesus harus seperti itu Karena Yesus sudah tahu Apa yang ada dalam Pikiran mereka Karena Yesus sudah tahu Apa yang ada di dalam Diri Diri mereka Karena itu dia minta Berikan saya satu dinar Tulisan gambar siapa Kaisar Milik Kaisar ini Tapi yang penting Kita renungkan sekarang Saudara-saudara adalah Ketika Yesus Yesus mengatakan Berikan kepada Tuhan Apa yang menjadi Milik Tuhan Nah perlindungannya sekarang Apa itu yang dimaksud Yesus dengan Milik Tuhan Apa yang dimaksud Dengan kepunyaan Tuhan Kalau kita Membaca Misalnya Kejadian Pasal 2 Ayat 7 Misalnya Lalu Yesus Membentuk dari Debutana Manusia Dan kemudian Menghembuskan Napas Maka kemudian Hidup Ini kalau kita Misalnya Membaca buku Dari Pak Dr. Kabanga Dia mengatakan Tentang konsep Pengakuan iman Gereja Toraja Mati seutuhnya Ini dasarnya Kejadian Pasal 2 Ayat 7 Ya Tundada Dimutupatung Berupa manusia Dia masih mati Tapi ketika Allah bernevesi Menghembuskan Napas Baru kemudian Yang mati ini Menjadi Hidup Ini yang mati Ini menjadi Hidup Dan bagaimana Yang kemudian Hidup ini Menjadi mati Ketika yang Menghidupkan itu Kemudian Mati Bagaimana bisa Yang mati hidup Kalau yang menghidupkan Itu hidup Dan ini mati Enggak kan Jadi sederhana saja Bagaimana bisa Kalau yang menghidupkan Itu masih hidup Masa yang dihidupkan Itu mau mati Enggak Karena itu konsep Kita mati tubuh Mati roh Dan itu kemudian Akan terjadi Pada proses kebangkitan Masa yang menghidupkan Ibaratnya begini Kalau kita mau ambil Contoh di mobil Mobil kalau Enggak ada bensin Mati kan Enggak bisa jalan Tapi ketika Dia diisi bensin Maka mobil bisa Hidup Tapi bagaimana Bisa mobil mati Kalau bensinnya Masih ada Jadi ketika Bensin sudah tidak ada Maka mobil akan Mati Jadi ketika roh mati Maka tubuh akan Mati Ingat itu kejadian Pasal 2 Yang pertama Dibentuk Allah adalah manusia Dari debu tanah Patung gitu Sederhananya Lalu Allah bernevesi Menghembuskan Napas Bukan napasnya Teks asli maupun Teks alkitab Tidak mengatakan Napasnya Tapi mengembuskan Napas hidup Titik Gak ada Nyah di belakang Jadi dia bukan Sesuatu yang Ilah Ilahi Sama ketika Dia berkata Jadilah Sama kalau kita Mau berbicara Tentang Penciptaan Saudara-saudara Kita perlu tahu Bahwa Apa yang diciptakan Di hari pertama Itu adalah Sesuatu yang Akan diisi oleh Pada penciptaan Hari keempat Hari kedua Itu yang akan Diisi hari kelima Hari ketiga Yang akan diisi Dengan hari ke Enam Itu sederhananya Konsep penciptaan Lalu apa Milik Allah Yang dimaksud Eliyes Berikan kepada Allah yang adalah Milik Allah Gak ada yang Bukan milik Allah Di tengah-tengah Dunia ini Tetapi yang Paling berharga Dari milik Allah Siapa Manusia Karena dia Bukan hanya Dicipta Melalui perkataan Saja Tetapi oleh Buatan tangan Tuhan Kita adalah Milik Allah Saudara-saudara Karena itu Sebagai milik Allah Allah menghendaki Kita Untuk Melakukan sesuatu Untuk menjalani Sesuatu Seperti yang Yang diinginkannya Di dalam Konsep penciptaan Kita Sama ketika Allah berkata Berkuasalah Kelolalah Dan berkuasalah Atas segala cipta Ciptaanku yang lain Jadi berikan kepada Allah Apa yang menjadi milik Allah Artinya Persembahkanlah dirimu Muliakanlah Tuhan Melalui tingkah lakumu Perkataanmu Dan Perkuatanmu Jadi Jadi tidak Tidak ada diantara kita Yang bisa mengatakan Saya bukan milik Allah Ketika engkau Adalah ciptanya Tapi persoalan adalah Ketika kita Adalah milik Allah Maka Apakah kita Diberikan Kepada Allah Apakah hidup ini Kita berikan Kepada Allah Yaitu kamu Ambe Toro Ambe Tongan Syakumiraka Yaitu kamu Indok Toro Indok Tongan Syakumiraka Yaitu Anak Toro Anak Syakumiraka Yaitu Kamu Majelis Gereja Aku Dukalan Misa Sebab itu Disangga Majelis Gereja Pandita Penatua Dan Jadi Andi Memakata Sambutan Tabi Laku Pandita Tabi Laku Majelis Gereja Sebab itu Majelis Gereja Minta Maduka Pandita Apakah Engkau Sudah Mengatakan Dan Melakukan Apa Yang Diinginkan Allah Sehingga Engkau Dijadikan Miliknya Kita Ini Adalah Milik Yang Paling Luar Biasa Dari Allah Dan Karena Dosa Kita Jatuh Dari Allah Tetapi Karena Kita Begitu Berharga Maka Dia Menebus Kita Di Dalam Yesus Kristus Jadi Perlindungan Perlindungan Terakhir Kita Saat Ini Berikan Apa Menjadi Milik Dunia Biarkan Dia Dengan Dunia Tetapi Saya Bukan Milik Dunia Tetapi Saya Adalah Milik Kristus Makanya Gereja Itu Selalu Dikatakan Diambil Dari Dalam Kegelah Kegelapan Masuk Kedalam Terang Makanya Selalu Ada Berulang Ulang Pengajaran Para Rasul Tidak Abisalah Gelap Itu Bersatu Dengan Terang Hati-hatilah Terhadap Kegelah Kegelapan Janganlah Kamu Jatuh Kedalam Kegelah Kegelapan Jadi Saya Ini Ketika Yesus Mengatakan Berikanlah Kepada Allah Apa Yang Menjadi Milik Allah Maka Pada Saat itu Saya Mengatakan Bahwa Saya Ini Adalah Milik Allah Nah Pertanyaan Paling Pentingnya Dan Perlindungan Akhir Kita Adalah Apa Yang Bisa Saya Katakan Atau Saya Lakukan Sebagai Persembahan Untuk Memuji Memuliakan Nama Allah Dari Diriku Yang Adalah Miliknya Ini Kepada Dia Yang Memilikiku Kepada Dia Yang Tidak Pernah Melepaskan Buatan Tangannya Kepada Dia Yang Tidak Pernah Melepaskan Aku Kepada Dia Yang Selalu Bersama Sama Dengan Aku Jadi Kepada Anak Cucu Dari Almarhumah Oma Adel Oma Adalah Milik Allah Karena Sebagai Miliknya Allah Tentu Melihat Oma Sebagai Cipta Yang Berharga Di Matanya Dalam Imannya Oma Kemudian Meyakini Dan Menerima Kristus Yesus Sebagai Jurus Selamat Tetapi Perlindungan Bagi kita Yang Masih Hidup Melalui Firman Tuhan Saat Ini Biarlah Apa yang Menjadi Urusan Dunia Silahkan Tetapi Jangan Lupakan Saudara-saudara Apa Yang Menjadi Milik Allah Berikan Lah Kepada Allah Termasuk Ingatlah Dan Kuduskanlah Hari Sabat Dia Minta Dua Jam Dari Satu Hari Milik Tuhan Itu Kamu Ambil Dan Kamu Ubah Menjadi Miliki Dunia Maka Dimana Allah Akan Menemui Kita Dimana Tuhan Akan Menjumpai Kita Untuk Menyatakan Yang Indah Dan Baik Kepada Kita Ingatlah Dan Kuduskanlah Hari Sabat Tuhan Menolong Memberkati Amin Kepada Kepada An Menjumpai Kepada